Nongkrong di cafe ini, sambil makan-makan, ngobrol, santuy, sambil menikmati ikan koi yang keren-keren, juga bisa belanja ikan koi disini. Di cafe manakah dan di kota manakah? Nonton konten ini sampai habis. Halo, selamat datang kembali di Dirians, di Koi89. Nah, kita ngebahas tempat ini nih, hari ini, unik. Nama cafe The Monang, dia lokasinya di tengah kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Cafe, buat nongkrong-nongkrong, kebetulan owner-nya juga hobi nyanyi. Lokasinya di samping pas kolam renang Pahoman, kota Bandar Lampung. Jadi buat lo yang mau nyari, gampang lah. Gojek, siapapun, pasti tahu kolam renang Pahoman. Ini merupakan kolam renang tua milik pemerintah Provinsi Lampung. Nah, yang uniknya, di cafe The Monang ini, teman-teman, selain dia cafe, lo bisa melihat pertunjukan seni musik, pemiliknya juga hobi ikan koi. Jadi jangan kaget kalau lo kesini nongkrong, lo kok banyak-banyak kolam koi, bakarantina, kolam terpal buat display ikan koi. Memang, beliau ini, ownernya, selain menempatkan kolam, seperti ini nih. Ini kalau kata gue sih, ini koleksi pribadinya ya. Gue nggak tahu yang ini dijual apa nggak. Tapi karena emang ini disebut jualan juga, cafe-nya The Monang, tapi nama koi-nya nih, usaha koi-nya namanya Anugrah Koi, gue yakin ini dijual juga. Walaupun mungkin harganya sedikit lebih tinggi, karena kualitasnya, teman-teman bisa nilai sendiri. Yang ini warnanya cerah-cerah, ada soa, ada kohaku, ada cagoe, ada apalagi tuh, ada sanke, ada siro, ada tanco, macem-macem deh. Ada karasi tuh gue lihat. Nah, intinya ini kolam yang paling utama, paling besar, yang ada di cafe The Monang ini. Ikannya, ya lihat tuh, banyak banget. Kalau teman-teman dari luar kota, lalu gue mau beli gimana caranya nih? Gue kan nggak di Bandar Lampung, tenang. Nanti akan gue kasih nomor teleponnya The Monang ini, khususnya di kolam ikan koi yang jualan ikan koi, ini namanya Anugrah Koi ya. Jadi Anugrah Koi ini, sekali lagi, ada di dalam cafe The Monang. Nah, itu nomor teleponnya. 0813-776-888-48. Silahkan di save ya, teman-teman ya. Ini sambil kita review-review kolamnya deh. Ini kolam utamanya, sekali lagi, panjang, besar. Lalu depannya menggunakan kaca ya. Jadi kalau lu nongkrong di cafe ini, bisa sambil menikmati kolamnya. Tuh, ada alat band, ada panggung, ada tempat nongkrong. Dan itu penampilan kalau lu nongkrong. Kolamnya ada kacanya gitu. Lu bisa menikmatikan koi dari samping. Nah, tapi jangan salah. Kalau lu kesini, lu harus jalan ke belakang area ini. Ada tempat-tempat duduk lagi. Plus, teman-teman, disana juga itu Anugrah Koi di The Monang ini memiliki tempat display ikan-ikan koi lainnya yang dijual. Sambil kita mau ngebahas yang itu, nikmatin dulu deh. Enjoy serunya dan indahnya kolam yang utama ini. Terima kasih telah menonton! Nah, ini adalah area belakang kolam tadi. Di sini, teman-teman bisa melihat banget ada beberapa kolam terpal. Yang pertama, yang ini cukup besar, cukup rame ikannya. Memang airnya agak sedikit keruh dan tidak terlalu tinggi. Mungkin ini masih di karantina, teman-teman. Gue nggak ngerti ya. Karena gue ini buat kontennya nggak resmi, nggak izin dulu sama yang punya. Jadi gue kebetulan lagi mampir aja di sini, nemenin anak gue berenang. Gue mampir aja deh. Ini masih tutup kafenya nih. Nah, yang sebelah sana juga adalah gini. Tuh, airnya sedikit lebih keruh. Tapi masih jernih juga, cuman agak keruh. Gue nggak tahu apa ini masih karantina. Karena intinya banyak banget. Lincah-lincah lagi koinnya ya. Sehat-sehat tuh pasti tuh. Koin kalau udah lincah sih udah logikanya sehat, teman-teman. Nah, yang gue agak bingung. Kalau teman-teman ke sini, pilihannya berarti luas dan banyak banget. Pasti jadi bingung juga, teman-teman. Kalau yang ini kayaknya bakarantina deh. Karena, apa ya? Akhirnya keruh banget. Yang ini juga keruh banget nih. Tuh. Kayaknya sih menurut gue ini lagi pada sakit nih, kan koinnya nih. Tapi nggak sekeruh ini juga sih harusnya ya. Serem banget. Udah lah, kita fokus ke ikan-ikan ini. Jadi kalau teman-teman ke Lampung, jangan kaget lagi nih. Beli ikan koin lokal di mana lagi sih, selain di toko-toko ikan yang ada di Bandar Lampung, bisa mampir di Demonang ini, alias Anugrah Koi. Tempatnya sekali lagi ada di dalam Cafe Demonang, yaitu di samping Kolam Renang Pahoman. Kalau soal, Yan, gue mau lihat dong, kualitas ikan koin yang dijual di area belakang. Yang di kolam terpal tadi. Nah ini dia. Teman-teman bisa nilai sendiri deh. Gue nggak mau ngomong jelek, gue nggak mau ngomong bagus. Ngapain? Teman-teman bisa lihat sendiri di konten ini, gimana warnanya, jenis ikannya ada apa aja, polanya atau coraknya gimana. Ya, kamu nilai sendiri. Jualah kamu. Intinya sih, kalau buat gue, kalau lo nanya gue, menurut lo gimana ya? Menurut gue, ini di atas rata-rata. Jadi bukan ikan koin biasa aja. Lumayan lah. Buat lo yang baru belajar ikan koin, atau baru belajar suka merawat ikan koin, buat gue ikan-ikan yang ada di Anugrah Koin The Monang Cafe ini, cukup worth it. Untuk belajar. Kalau lo mau yang lebih profesional, lebih bagus, di kolam yang pertama tadi tuh, yang ada kacanya, itu gue yakin, harga juga lebih mahal. Karena memang kualitasnya, jauh lebih bagus daripada yang di kolam terpal ini. Yehehe. Ah, Rian. Sok tahu lu, Yan. Ya maaf ya kalau gue salah. Gue juga bukan alihnya ikan koin. Cuman ya, ya gue cuma berbagi dengan lu. Dan ini juga tempat cukup baru. Atau mungkin gue yang baru tahu, bahwa ternyata, di tengah kota Bandar Lampung, ada cafe, ada tempat nongkrong asik, ada live musiknya, dan ternyata, ada suguhan kolam koin yang keren, dengan ikan-ikan koinnya, termasuk jualan ikan koin dengan banyak varian pilihannya, keren-keren, bagus-bagus. Soal harga gue gak tahu ya, lu bisa cek aja langsung ke nomor telepon tadi, anugerah koin. Kan di awal-awal konten ada tuh, gue tayangin nomor teleponnya. Gitu ya teman-teman, ya, mudah-mudahan konten ini, menambah lagi wawasan lu bahwa, ada lagi nih, tempat belanja ikan koin di kota Bandar Lampung. Yang di luar kota, silahkan hubungin, bisa dikirim kali. Karena yang gue tahu nih, Bang Monang kontennya ini, ternyata penghobi koin cukup senior di Provinsi Lampung. Tapi, orang kayak gue yang baru-baru, mungkin baru tau sekarang. Salam satu hobi teman-teman, salam ninsiki gue, Cirrus Baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umrah sekeluarga. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax